Emang ya, gak pernah bosen kalau udah bikin martabak Apalagi jika buatnya tuh selalu berhasil Karena kemarin aku udah bikin yang original pandan Nah kali ini aku bikin yang rasa coklat Hasinya cakep banget dan juga enak Penasaran gimana aku cara bikinnya? Yuk langsung aja ke resepnya Siapkan wadah, masukkan 10 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan gula pasir dan 2 bungkus bubuk coklat tos Setelah itu tinggal aja kita aduk menggunakan whisker Untuk mengaduknya, disini aku pakai kitchen utensil sodetool dari Idealife Tipennya IL172A Setelah diaduk, masukkan 100ml air putih Pakai air biasa aja ya guys Setelah rata, kita masukkan 1 butir telur yang ukuran sedang Diaduk kembali hingga rata Atau bisa banget ya kita koplok-koplok seperti ini Pokoknya pastikan semuanya itu tercampur rata Tidak ada endapan tepung di bawahnya Di wadah lain, masukkan 1.4 sendok teh baking soda dan baking powder Tinggal aja kita larutkan dengan air dan diaduk hingga rata ya Setelah rata, baru dah kita masukkan ke dalam adonannya Diaduk kembali hingga tercampur rata ya guys Dan siap untuk kita masak Nah tuh teflonnya disini aku pakai Grand Quarset L22A dari Idealife juga Nah ini tuh handle-nya bisa bongkar pasang ya Tunggu teflonnya panas dari lebih dahulu ya Baru kita masukkan adonannya Pokoknya pastikan teflonnya ini bener-bener panas ya Agar nanti hasilnya berhasil Nah ini aku bikin pinggirannya juga Tinggal aja kita goyangkan teflon seperti ini ya guys Setelah itu kita biarkan aja hingga berbuih banyak atau berlubang banyak seperti ini ya Sampai sini gunakan api sedang ya guys Nah setelah seperti ini Kemudian kita taburi gula pasir ini secukupnya aja ya Lalu kita tutup dan biarkan hingga mateng dan juga atasnya mengering Beberapa saat ini tuh martabaknya udah mateng ya guys Atasnya juga udah kering Kita sisir bagian pinggirnya terlebih dahulu Nah ini tuh teflonnya anti lengket ya guys Setelah itu kita angkat Lalu kita pindahkan Siapkan telenan kita pindahkan martabak ke telanannya Selagi panas kita olesi dengan margarin secukupnya ya Karena rasanya akan lebih gurih lagi Lanjut kita beri topping Disini aku pakai topping keju Untuk toppingnya bebas ya guys Kalian boleh pakai mese coklat sesuai selera aja Jangan lupa juga untuk diratakan ya kejunya Nah gak lupa juga aku kucurutin dengan susu kental manis yang putih Secukupnya aja ya Baru deh kita potong jadi dua terlebih dahulu Kemudian kita tumpuk Asli ini tuh seratnya cakep banget Bagian luarnya gak lupa juga untuk dioleskin dengan margarin ya Agar lebih kinclong Agar lebih mirip yang biasa dijual di abang-abang Aku potongnya begini ya guys Tapi untuk motonya sesuai selera kalian aja Mau diutuhin, mau dikecil-kecil Boleh sesuai selera aja Nah udah deh jadi Gimana simpel banget kan cara bikinnya Untuk rasanya enak banget, lembut, kenyal Bikin ketagihan Selamat mencoba Bikin ketagihan